Hai malam kita lanjut IG live lagi malam ini kita bahas saham-saham yang bikin teman-teman galau nih yang ngeliat IHSG habis lebaran ya Oh iya udah pada balik teman-teman udah ada aktivitas seperti biasa pasca libur lebaran ya nanti kalau ada request saham-saham yang mau dibahas bisa drop di question box ya Oh iya em saya mau bilang ini buku Fibonacci saya yang pertama ini restock lagi ya mulai minggu depan karena banyak yang request jadi saya restock lagi ini buku yang pertama dan ini buku Fibonacci yang kedua ya Oke mau bahas BBRI ASI Telkom terus ini aja yang bahas goto ya nanti ya Oke sama mau info nanti hari Rabu ada kelas online Fibonacci for newbie ya infonya ada di Instagram nanti teman-teman bisa lihat ya jadi pengukuran yang nanti saya analisa tuh pasti pakai teman-teman ya kita lihat yang pertama kita lihat dulu ke ini ya saya balikin dulu kameranya Hai ah ini Oke jadi kita lihat sih IHSG dulu nih si ibunya jadi ini ukuran-ukurannya dari mana udah ada daya di Instagram fit ya di postingan yang terakhir ya dengan sentimen dollar yang terus menguat terus juga ada ketegangan ya di Israel dengan Iran gitu ya jadi waktu itu kemana nih si IHSG ini hitungannya kalau melihat secara struktur harga pada saat ini peluang IHSG untuk melemah itu masih terbuka sampai ke level kisaran disini ya di 6933 nih ada panahnya disini ini angka-angka ini adalah pengukuran Fibonacci ya teman-teman nah sekarang IHSG itu ada di 7.087 ya peluang melemahnya masih terbuka sampai kira-kira ke sini ya terdekat di 7.022 kemudian di 6933 lalu kita lihat dulu USD IDR ya nilai tukar Hai nilai tukar rupiah ya ini pengukuran ini saya update juga di channel telegram Fibon Princess juga ada di grup ya USD IDR sekarang saat ini ada di 16.249 area resisten terdekat ada di 16.337 masih ada peluang ya kalau misalnya lihat begini masih ada peluang kalau menguat di kisaran ini tapi kalau pun dia ada melemah terbatas melemah terdekat dia akan menguji ke 16.100 kesini ini yang terdekat dulu ya lalu kita lihat lagi emas ya XAUIDR ini connect terus ya teman-teman nah ini ini adalah salah satu pilihan investasi saya bahkan sebelum mulai saham saya udah disini dulu gitu ya tapi bentuknya fisik teman-teman bukan bukaan digital ya Nah lihat ini masih kayak gini jadi dimana resisten berikutnya itu ya bentar saya buka dulu dimana resisten berikutnya saya buka pengukuran Fibonacci nya dulu Hai Oke bentar ya teman-teman ini level Fibonacci nya ada satu level yang belum saya buka nih ya sampai ya sekarang disini di kisaran tiga sorry X XAUIDR gram nah ini per gram nah ini nih ya jadi terdekat itu ada di kisaran sekarang kan di 1235 1235 resistennya itu masih terdekat di 1300 ya kalaupun ada melemah-melemah itu ya ke 1.2 jutaan ini XAUIDR yang per gram yang kalau misalnya kita beli di toko emas pastinya lebih lebih tinggi lagi dari ini nilainya tapi kalau melihat trennya tuh masih ke atas gitu kalau udah melemah ya jangan bisa ngaci kebalik ke sejutaan lagi jauh ya ke sini ya perlu ada sentimen di market gitu yang bikin harga bisa sampai ke sini lagi sementara ini arahnya masih ke utara gitu ya ini untuk XAUIDR kemudian ada lagi juga yang nanya nih BTC ya saya coba lihat BTC gini ini adalah chart weekly ya teman-teman ini adalah chart weekly kalau melihat daily nya seperti gini ya jadi ada pola triangle disini ini untuk BTC jadi apakah Fibonacci dan analisa teknikal bisa diterapkan di market selain saham ya tentu bisa sama kayak kita nyetir gitu ya kalau udah bisa nyetir mobilnya diganti-gantikan sama aja gitu ya jadi kalau lihat BTC mungkin teman-teman ada yang lihat story saya beberapa waktu lalu saya saya lepas BTC sama ethereum itu posisi lama ya teman-teman jadi udah deh saya lagi nggak bisa mantau jadi saya lepas gitu ya yang lihat teknikalnya juga terus terang nah kalau ngelihat seperti ini BTC itu ada resisten terdekat di Fibonacci ini 66107 ya maksimal ya ke sini gitu ya ini resisten 1 resisten 2 abis itu kalau nggak kuat ya arahnya ini kalau level ini 61782 ditembus ya arahnya ke sini gitu ya itu untuk BTC kemudian oke kita langsung bahas yang tadi ditanya tadi ada yang tanya ya mau tanya goto kita lihat ya goto teman-teman saya buka chart weekly teman-teman lihat arahnya ini arahnya arah ke selatan turun gitu ya nah ini sekarang udah mulai menurut saya nih strukturnya nggak enak bentukannya kayak gini teman-teman boleh cek di posting-posting sebelumnya di gambar-gambar yang di-share gitu ya ini kalau area 63 nya ditembus apalagi bentukannya kayak begini ini potensi menuju menguji ke area 54 nah bisa bikin all time low nih teman-teman gitu ya ini untuk goto jadi gimana kalau misalnya ini kan weekly ya weekly kalau misalnya besok ada menguat ya dia menguji ke area Fibonacci 63 sampai 65 dulu gitu kalau nggak bisa ditutup di atas itu ya arahnya turun ke bawah gitu ya teman-teman kalau saya pribadi ya untuk investasi ini tentu cek analisa fundamental untuk investasi jangka panjang apalagi ya kalau trading ya analisa teknikal nah untuk trading posisi seperti gini kalau belum punya posisi ya saya nggak dulu kalau saya dengan posisi seperti ini ya saya nggak dulu gitu ya itu kalau saya oke terus tadi ada lagi yang tanya apa coba saya scroll dulu ke atas ya tadi yang tanya eh septian skandar udah ya udah dijawab untuk goto kemudian edilim tanya indofood oke kita lihat indofood ya sama arahnya nah ini kan indofood itu support support sejak bulan November itu di kisaran 6.225 nah ini udah ditembus sekarang ini di 6.100 ngelihat begini ya memang di 6.050 ini ada support cuman kalau misalnya nggak nggak bertahan di atas ini ya welcome dia akan cek tes lagi di 5.750 kalaupun dia bergerak menguat ya paling di sini-sini ya di di area Fibonacci 6.225 sampai 65 gitu ya ini kita gampang kalau misalnya ada Fibonacci teman-teman bisa lihat satu langkah ke depan dan ke atas dan kebawahnya tuh gimana ya terus San Francisco 679 bahas BBRI AC Telkom oke kita mulai dari BBRI dulu ya ini kan habis bagi dividen ya tanggal bulan Maret kemarin udah masuk ya ke rekeningnya teman-teman kita lihat di sini oke kita lihat pakai cat weekly BBRI saat ini ada di level 5275 di saat ini belum ada belum ada tanda-tanda pembalikan arah gitu ya teman-teman jadi kalau ngelihat begini potensi untuk melemahnya masih terbuka sampai ke 5025 dan 4830 gitu ya kalau ngelihat jangka panjang kalau ngelihat jangka panjang arahnya kan masih ke atas tapi jangka pendeknya jangka menengahnya dia itu masih turun gitu ya kayak gini wajar ya dia kan juga ada turun-turunnya gitu nah ada yang tanya Oh ci boleh serok di beberapa kalau saya pribadi kalau mau masuk bertahap ya bisa nunggu di area Fibonacci Fibonacci ini gitu tapi kalau saya pribadi saya lebih baik nunggunya tuh kalau udah ada tanda-tanda meredak gitu penurunan yang meredak baru ngicil itu saya ya jadi teman-teman mencari yang paling nyaman profile dengan profile resiko teman-teman gitu ya jadi sementara ini 5525 sama 4830 ini masih menjadi area support selanjutnya dari BBRI di time frame weekly kemudian ada yang tanya Astra oke Astra ini saya juga mantau dan ini kemarin udah kurang baik juga kenapa karena dia sudah tes lagi area support sebelumnya di bulan Januari di 4930 kemarin udah ditutup di level 49 jadi kalau minggu depan atau ya besok lah ya dia sudah ditutup di bawah 4930 berarti dia sudah berada di bawah level supportnya gitu kalau berada di bawah level support biasanya harga akan menuju ke area support selanjutnya which is support selanjutnya itu ada di kisaran 4800 4620 sampai ke 4180 ini ya jadi kalau ngelihat begini support selanjutnya ada di 4800 sama 4710 gitu ini time frame nya weekly ya teman-teman kalau daily kita lihat begini nah ngelihat begini masih ada potensi nih untuk dia melemah gitu nah kalau yang udah masuk di kisaran kemarin itu gimana memang saya tulis ya di jalan ninja bahwa level stop lossnya kalau ditutup di bawah 49 gitu ini pasti 49 jadi lagi ngeri-ngeri sedap gitu ya jadi teman-teman kalau yang punya posisi ya dipantau dan ya harus tahu actionnya apakah mau mengikuti trading plan nya trading plan teman-teman tentunya kalau trading plan saya ya seperti itu 49 ini udah istilahnya ya ini kalau ditutup di bawah itu ya siap-siap untuk menjalankan sesuai trading plan kalau pun masih mau di keep ya silakan aja tapi tahu ya bahwa arahnya masih turun gitu gitu ya teman-teman ya satu lagi telkom nah ini berdua emang asli sama telkom ini emang yang harus panjang sabar telkom kan bentukannya kayak gini udah pernah ya ceritanya apalagi yang di gathering desember kemarin grup Fibo Princess udah cerita lah ya saya ya arahnya sekarang masih ke selatan gitu ya arahnya masih turun memang saat ini dia lagi nyangkut di level Fibonacci 3160 ini di sini ya si telkom belum ada tanda-tanda pembalikan arah gitu ya jadi masih konsolidasi di area support Fibonacci 3160 ini untuk time frame daily untuk time frame weekly nya masih kayak begini ya teman-teman jadi masih ada kalau misalnya dia melemah lagi itu support selanjutnya ada di 2960 sama di 2860 kalau minggu depan minggu depan itu tertahan di Fibonacci 3160 ada potensi menguat itu menguji ke antara 3260 sampai 3370 3420 itu dulu ya nah posisi saat ini ya belum ada tanda-tanda gitu ya belum ada tanda-tanda pembalikan arah jadi arahnya masih terbuka untuk melemah kalaupun menguat ya menguat terbatas ke level yang tadi gitu ya oke saya baca dulu semangat 1 miliar udah ya telkom juga eee 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 ada support di sini ya di 6200 gitu ya secara jangka panjang kalau dilihat pakai Fibonacci channel ini ya ini kalau teman-teman ntar ya saya zoom ya layarnya ya tuh ya bisa kelihatan ya ada ada yang melintang nah ini kamu bisa lihat di sini ya nih Fibonacci channel ada ya di buku yang ini ya nah ini buku Fibonacci yang kedua nah ini buku Fibonacci yang pertama isinya beda gitu ya isinya beda eee eee karena banyak yang lintang jadi ini seri stop lagi nah ini si bang mandiri ini kalau dilihat ini masih memang masih ada di dalam channelnya nah area support Fibonacci itu ada di sini masih di kisaran eee eee ya di kisaran 6200an gitu saat ini juga udah kemarin itu low 6300 itu udah deket-deket di area support Januari sih gitu tapi belum ada tanda sekali lagi belum ada tanda-tanda pembalikan arah gitu ya resisten terdekat ada di 6 7 2 3 5 sampai 7 8 itu dulu ya selangkah selangkah untuk BMRI kemudian BBCA kita lihat jadi keempat big banks ini eee bagi dividen ya kemarin di bulan Maret 28 itu udah 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 masuk ke rekening di rekening saya sih udah masuk ya teman-teman yang keep saham ini coba cek rekeningnya udah pada masuk gitu ya ya eee dividen dari big banks ini ya untuk BCA ya sekarang swingnya memang lagi swing turun nih jadi eee eee support terdekat 91 kemudian 8650 ya eee kan teman-teman lihat ya yang sebelumnya kan juga ada turun kemudian ada naik lagi turun ada naik lagi jadi teman-teman gini ini sih kalau yang posisi swing ya dan posisi investasi gitu ya seperti saya ya hmm bukankah kalau misalnya kita mau nambah atau ya menambah posisi investasi atau misalnya masuk untuk swing trading bukankah sekarang nih waktu-waktu yang kita nantikan bener ya teman-teman ya jadi eee eee ya ya sabar aja gitu tenang aja maksudnya ya ini memang waktu-waktu memang saatnya untuk dia swing turun kan kemarin udah swing naik ya kan kita lihat ya ini kan udah dari Desember ya sampai Maret ya kan emang arahnya naik ya sekarang arahnya turun ya sampai main teman-teman jadi sabar-sabar kalau saya yang swing trading ya saya bicara yang swing trading oke ya yang swing trading saya swing trading sama investasi sekarang yang time frame kecil lagi nggak bisa ya jadi memang harus teman-teman menyesuaikan nih time frame nya tuh lagi gimana aktivitasnya gitu ya jadi sekarang saya lebih ke swing trading yang lebih panjang memang harus sabar ya begini untuk PCA yang terakhir BBNI ya ini BBNI sama ya arahnya habis naik ya turun iyalah ya habis naik turun ya kita habis makan juga besok pagi ke toilet ya coba kalau nggak ke toilet nggak diturunin nggak dikeluarin ya kan begah ya kan ya teman-teman gitu ya nah si BBNI ada support di kisaran 49 90 sampai ya 49 terdekat ya 49 90 49 50 ya saat ini belum ada tanda-tanda pembalikan arah misalnya nih ya teman-teman sih boleh ngambil nggak ya udah kalau misalnya kamu mau ngambil udah eh saya berharap kamu punya plan untuk apa ya bertahap gitu ya jangan all in karena kita kan nggak pernah tahu eh dengan situasi geopolitik kayak begini usd nya kayak begini gitu ya kan nggak tahu ya kapan gitu bisa balik jadi ya gitu lah harus siap-siap rencana itu jangan jangan pernah all in ya itu ya teman-teman ah oke udah ya L Trader sudah dibahas coba ya saya baca-baca komen lagi Fardan ih baik banget nih tanya malam gimana kabar Cici kabar saya sehat minggu ini saya akan upload satu konten ya tapi dari kehidupan pribadi nih nggak ada hubungannya sama saham dan itu konten yang buat saya penting banget jadi ntar tungguin ya ya terus juga Rahma tanya UT oke tanya UT UNTR ya UT gini ya tuh ini kan ini sekali lagi ini Fibonacci channel nah UT itu saat ini di weekly itu sudah berada di area di atas area MA200 tapi bentukan candle-nya ini memperhatinkan bukan memperhatinkan minggu kemarin itu ada tekanan jual nah kalau melihat potensi struktur seperti ini itu terbuka potensi kalau misalnya ada pelemahan maka dia akan menguji di kisaran sini ya di kisaran sebentar ini kan weekly ya akan menguji 248721 supportnya berikutnya sampai ke 23600 ini untuk UT ya bagus banget sih kalau misalnya dia bisa terus bertahan di atas 25 bagus banget tapi tapi waspada kalau sampai misalnya besok dia merah ya udah toh kan tahu nih ya teman-teman ya ini naik habis naik turun naik habis naik turun gitu ya teman-teman ya jadi ya harus dipahami gitu diterima kalau bukan hidup aja yang naik turun tapi harga juga naik turun ada saatnya turun ada saatnya naik gitu ya terus apalagi nih yang ditanyakan amir nanya UNVR oke wow i'm sorry amir ini potensi menguji 2010 nya masih terbuka cerita ya tentang UNVR sebelum pandemi ini saya adalah trading UNVR tapi setelah melihat bentukan kayak gini ya nggak aja gitu ya kenapa karena arahnya teman-teman ini chartnya chart weekly arahnya arah turun gitu jadi potensi turunnya lebih lebih besar ya gitu ya teman-teman ya jadi saya investasi nggak tradingnya nggak juga gitu ya jadi analisa teknikal tuh dengan visual seperti ini menolong menolong kita untuk bisa memilih mana yang mau dipilih untuk trading nggak ada yang salah kalau memang ada peluang silakan tapi kalau bisa mantau kalau kalau saya pribadi lagi nggak bisa mantau lagi nggak bisa banyak-banyak melihat mantengin chart gitu ya jadi ya ya skip dulu kenapa karena bisa keseret nanti angus bukannya untung malah buntung jadi saya nggak nggak dulu itu milih yang kayak gini nggak dulu ya jadi UV itu masih potensi turun ke 2010 gitu ya kita lihat coba saya pakai MA20 nah tujuh banget lagi ya MA20 nya di 3000 coba lihat MA5 ya masih gini masih turun teman-teman ya tadi yang tanya siapa Amir ya masih turun ya Amir ya kalau punya posisi ya ya gimana gitu pardon tanya hais abis kena dividen trap oke oke gimana ya caranya ya ngebahas dividen trap ya ya abis kalau habis bagi dividen nggak selalu tapi umumnya tapi umumnya tapi umumnya ya abis dividen x dt itu biasanya melemah gitu jadi oh apa ya apa ya trap itu kan kita merasa terjebak karena kita nggak tahu tapi kalau kita tahu bahwa kedepannya laganya bakalan kayak gitu ya kalau nggak sanggup kena trap ya dihindari kira-kira begitu ya nggak semua nggak semua emiten itu abis bagi dividen abis bagi dividen itu langsung turun nggak semua tapi umumnya umumnya begitu tuh masih bisa sampai ke situ ya untuk hais cucian saya udah bunyi tuh ya ini mbaknya belum balik jadi kalau lihat hais gini masih ada potensi untuk menguji 228 sampai 215 gitu ya siapa tadi yang tanya Farda sama seperti ITMG ya saya share juga ya di saya ada share di story ya oke gini jadi satu hari sebelum exit saya udah bilang nih besok nih bisa ke sini nih loh abis exit tuh bisa hitungannya ke sini jadi kalau beli TMG di deket-deket deket-deket kum apalagi pas hari kum emang dapat dividen tapi besoknya ada potensi untuk posisi kamu bisa merah gitu nah jadi kamu ukur dulu gue 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 mau nggak rela nggak kalau emang dapet dividennya nah diukur dividennya sama nanti apa ama nanti floating lossnya tuh gedean mana gitu terus sanggup nggak kalau misalnya abis itu dia turun-turun lagi gitu jadi nggak cuma mikirin apa ya nggak cuma mikirin cuannya aja tapi resikonya sanggup nggak kalau nggak sanggup jangan gitu jadi jangan mikirin loh nanti untung berapa nggak 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 yang pertama dipikirin resikonya dulu gitu ya teman-teman ya kalau memang bisa di bisa diterima resikonya silahkan tapi kalau nggak bisa jangan-jangan oh dividennya gede nih gue mau nih nggak gitu gitu ya teman-teman semoga semoga nggak ada lagi nanti yang aduh gue kejebak nih gitu emang biasanya abis yang bagi dividen gitu nggak semua tapi umumnya umumnya sebagian besar begitu ya Fadan ya Oke saya Scroll lagi Oke Wow udah banyak yang question ini Antam Oke kita lihat Antam ya Antam kayaknya Antam udah di atas MA20 nih Iya ya Antam saat ini di level 1760 Antam ada support di kisaran 1670 resisten terdekat ada di 1850-1890 ya ini untuk Antam weekly-nya coba dilihat nah weekly-nya ya ada potensi sih kalau melemah itu menguji ya level support yang tadi disebutkan yang kedua di weekly support ada di 1620-1590 ya itu untuk Antam ya terus saya lihat lagi emtel 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 oh wow emtel ya ini all time low kayaknya emtel emtel teman-teman teman-teman lihat ya aduh bisa nggak ngeliat ini nih lihat lihat ada garis ini fibonacci channel lihat ya emtel ini all time low minggu ini yaitu low low barunya ada di 570 ya masih ada potensi pelemahan sampai ke 540 emtel ini emtel ini kan dia kan coba ya kamu perhatikan ya dia tuh rapih naik turun ya rapih nah sekarang dia lagi turun dem de Sudirman, ya, jadi sampai mana turunnya, ya, sampai disini yang tadi, Fibonacci ini, gitu belum, lihat ya, kamu lihat tuh rapih, emang rapi, tapi arahnya masih turun, MTEL ya terus Edilim, INDF tadi udah coba ya saya lihat lagi, ini Breeze, BBTN Breeze selalu kisah manis loh, buat saya ya, oke saya lihatin Breeze dulu tapi saya Breeze udah selesai ikutan sampai mana, ya lupa kayaknya pernah cerita, nggak ya, tapi saya selesai, nggak di ujung sini ya, teman-teman saya kayaknya di kisaran sini nih, di Fibonacci yang ini ya, di kisaran ini gitu ibo kisaran 24-25 itu, saya udah selesai saat ini Breeze teman-teman, kalau kita lihat, belajar lihat struktur ya jadi, kalau dibandingin sama disini Maret, dia sudah bikin lower high ya, teman-teman udah bikin lower high low-nya satu ada disini jadi, kalau lihat low-nya udah mulai terbentuk ya ini dari dari Maret jadi, kalau dilihat level support yang sekarang sekarang terdekat itu ada di 24-90 ini kalau 24-90 ketembus, maka dia akan menguji ke kisaran 23-90 gitu kalau dia menguat dia akan menguji terbatas 25-90 sampai 26-60 kita pakai bantuan ya visual oke kenapa saya senang analisa teknikal karena ada bantuan visual kamu lihat ya jadi ada Fibonacci ada trendline kayak harga tuh kayak kejepit ya saya belajar sama almarhum Pak Isfandi almarhum ya jadi, dulu dia pakar garis dulu namanya nah saya belajar sama beliau gitu takes time untuk bisa menyerap dan mengerti apa ya garis-garis itu garis gak sekedar garis gitu kalau kita bisa paham dan mengerti dan menghormati terutama paham dulu baru bisa menghormati gitu ya jadi bukan sekedar garis dan bisa di kombinasikan dengan teman-teman teknikal yang lain analisa teknikal yang lain dengan Fibonacci itu bisa menolong banget gitu ya jadi kalau lihat Brice lihat deh kamu dia tuh kayak kejepit nih kejepit kejepit garis kejepit Fibon kalau mental ya mentalnya kesini tapi kalau turun ya kesini gitu ya tadi tanya satu lagi BBTN BBTN ini kemarin habis bagi dividen ya nih BBTN oke kita lihat nah gitu ya jadi BBTN ya kemarin kita kalau melihat dividen kan disini tuh ya habis bagi dividen habis bagi dividen dia naik habis itu ya turun ya ya kan saya bilang gak semua gak semua saham habis bagi dividen langsung jelep ke bawah ini ada juga yang langsung yang masih menguat tapi sekarang dia lagi swingnya swing turun gitu ya BBTN sebentar BBTN itu area supportnya ada di kisaran 1320 ya dia memang udah swing turun sekarang sedang apa ya sedang ambil napas di area ini tapi belum kelihatan adanya belum kelihatan adanya pembalikan arah ya jadi arahnya masih begini masih ke selatan belum kelihatan belokannya gitu ya untuk BBTN oke berikutnya ada Natan Bevin oke kita lihat ya Bevin Bevin gini masih ke bawah sih Natan Bevin ini ini kalau kita lihat ya ini arahnya kan masih arah arah turun ya memang dia berjejak ini time frame nya daily jadi 3 hari terakhir ini lagi berjejak di area support Fibonacci 1120 ya belum kelihatan Newton lagi berjejak kira-kira begitu ya untuk Bevin kalau ada penguatan maka dia akan menguji dulu resisten 1170 sampai 1185 tapi kalau 1120 nya tertembus dia akan menguji 1025 ya itu untuk Bevin oke saya scroll dulu ke bawah nih udah banyak ya komennya oh banyak banget oke oke medko medko sebentar tadi dia bilang sweet sweetie medko dan tim oke kita lihat medko medko ini ada tanda ini kan dari kemarin berarti udah ada tanda disini dari kemarin medko itu ada area resisten Fibonacci 1590 dan kemarin kemarin masih belum bisa untuk ditutup di atas itu jadi ini masih valid ya valid resisten ya untuk medko supportnya ada di 1430 resisten berikut ada di 1650 arahnya ini sih masih secara swing swingnya masih secara swing besar masih swing naik tapi secara daily arahnya ini lagi arah turun sih gitu ya teens timah teens lagi menguji 1020 resisten berikutnya di 1060 oke saya lihat weekly masih gini nah 1020 dan 1060 ini adalah resisten penting kenapa itu jadi resisten di tahun 2023 teman-teman jadi resisten hampir setahun yang lalu ya nah ini kita lihat ini akan jadi resistennya dia sekarang apakah akan lewat nih kita lihat ya week minggu ini seperti apa nih bentukannya si teens ya 1020 1060 dipantau yang punya posisi ya bisa lewat gak nih ini kan lagi swing naik ya belum masih naik ini arahnya belum ada tanda-tanda pembalikan arah tapi ini adalah resisten pentingnya oke metkotin sudah entek menarik menariknya apa kapan tahu saya suruh anak saya cut loss disini ya dia ikut temannya saya bilang udah cut loss aja saya bilang itu ternyata itu adalah keputusan yang benar teman-teman ya dia bikin ini hampir oh wow ini terakhir tahun 2020 law tahun 2020 itu ada di bentar ya law tahun 2020 itu ada di 398 saat ini 370 udah dikit lagi ya ceritanya gini ya dia ya waktu itu saya lihat kamu lagi trading apa gitu ya sama anak saya terus saya bilang entek ya ampun saham lagi turun gini ya dia ikut temannya lah gitu ya saya bilang udah lah cut loss aja lah saya bilang gitu kenapa karena lagi turun begini bentukan candle weekly nya kayak gini berarti tekanan jualnya masih besar ya kalaupun kalaupun ada penguatan sementara dia akan menguji level 412 sampai 436 ya gitu tapi secara trend jangka panjangnya tuh gini te turun ya jadi ya gitu kalau trading kalau trading ya kalau anak saya saya akan bilang gak rekomendasi kira-kira gitu tapi ya kalau gak bisa mantau gak usah trading ya gitu kalau saya ini lagi ngasehatin anak ya oke hmm kenal lagi adis oh wow bukalapak nih kalau gak salah time low nih iya kan oh wow sampai fibonya udah gak ada lagi nih terakhir 128 saya buka ya ukuran fibo berikutnya ya nih sebentar gile gak ada lagi nih ukuran ini ukuran dari pertama IPO ya ini ukuran dari pertama IPO berarti saya harus mengukur ulang aduh luar biasa ini kalau yang ikut apa investasi beli dari IPO ya begitulah nanti kapan-kapan saya saya ceritanya juga gak selalu bahagia ya teman-teman ya ada cerita pedih-pedihnya juga nanti kapan-kapan deh kalau lagi mood sharing cerita pedih-pedih cerita pelajaran pahit di dunia saham ya jadi gak tau kalau orang lain ya tapi kalau saya cerita gak enaknya emang banyak gitu akhirnya dari situ jadi belajar ya belajar banyak gak gampang percaya orang harus punya pegangan sendiri ntar ya sampai lagi ngukur nih ntar all time low coba sih yang nanya siapa Adis Adis kamu ini trading udah punya posisi apa mau masuk apa gimana nih Adis coba Adis komen mana sih Fibonya Fibonya 161 sampai gak mau keluar gak kelihatan kamu udah punya posisi kamu ini ya jadi si Bukalapak all time low 10976 coba saya tanya Adis kamu ini yang nanya kamu posisinya udah punya posisi atau kepengen masuk atau gimana Adisnya belum jawab oke kalau saya pribadi kalau kalau saya pribadi jadi teman-teman harus punya harus menemukan gitu ya menemukan trading style teman-teman ya kalau saya pribadi belum punya posisi saya gak masuk dulu kalau posisi saya investasi saya juga gak masuk posisi trading gak masuk juga gitu kenapa saya lebih better pilih yang mungkin ya uptrend secara jangka panjang gitu ya kalau saya jadi kenapa karena risk profile saya risk avoider bukan risk taker nah itu yang akan mungkin jadi PR teman-teman ya kalau teman-teman nanti lihat di channel channel instagram ada broadcast channel jalan ninja di ungu ungu yang pertama-tama itu ada untuk tau profile resiko nah teman-teman isi sendiri disitu untuk tau kamu profile resinya itu seperti apa gitu ya jadi kita harus mengenali diri kita sendiri sih gitu yang bisa jaga duit kita ya nyata juga gitu jadi gak semua bisa kita ambil gitu ya oke adis udah dijawab ya tapi kamu ini tadi ditanya belum respon ya udah nanti tinggal di apa tinggal di kok gini oke oh dia gak bisa di zoom ya udah dia gak bisa di zoom oke oh iya saya belum bahas ini SMRA ini juga sahamnya si Hendy ini ya saya sampai lupa oke gini Hendy sama sang adek Resna jadi kita lihat monthly deh ya kita lihat monthly kalau lihat susunan seperti ini aduh gak bisa di zoom ya bentar ya aduh aduh kalau di zoom kayak gini jadi gimana ya saya perbesar nah gini lihat ya ini kalau kita lihat arahnya apa coba saya tanya dulu deh sama teman-teman SMRA nih ini monthly arahnya menurut kamu jangka panjang kemana jangka panjang jangka panjang kemana turun cendol bilang turun yang lain baru satu yang bilang turun mungkin ada yang bilang naik jangka panjang oke kemana menurut kamu nih ini ini monthly loh ini monthly selatan kajanur goto downtrend menurut kamu arahnya ke selatan turun ya oke 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 nah ini misalnya ceritanya nih ya ceritanya ini kan kita kan kalau mau masukin uang kan kita harus yang pertama kita lihat itu risknya ya bukan rewardnya risknya dulu risknya dulu kamu bisa terima gak risknya oke downtrend ya ini kan kamu yang lihat ini loh kenapa saya seneng belajar analisa teknikal ada visual oke arahnya turun oke sekarang saya pindah ya ke weekly cup and handle kebalik cup and handle kebalik glance cup and handle kebaliknya dari mana apakah sudah confirm mana ini cup and handle atau yang mana saya gak ngerti nah kalau cup and handle itu pattern itu kita lihat apakah sudah confirm neckline-nya ditembus kalau belum itu baru indikasi ya jadi teman-teman jadi aduh ini silindah ngomong apaan sih ini cup and handle kalau cup and handle kebalik inverse cup and handle berarti terbalik nih kayak begini bentukannya gitu ya ya nah ini kan arahnya turun ya jadi secara jangka panjang yang turun kalau arahnya turun persentase naik sama turunnya gedean yang mana coba saya tanya nih yuk kita diskusi kalau kayak gini secara jangka panjang persentasenya probabilitanya lebih besar naik atau lebih besar turun menurut kamu ini monthly jadi satu candle ini itu satu bulan satu candle itu satu bulan jadi 1,2,3,4,5 ini udah 1,2,3,4,5 bulan ini turun 1,2,3,4 naik 2 bulan ini 2 bulan sideways 1,2,3,4,5,6,7,8,9 turun nah Doni jawabnya turun Romy Romy jujur nih Romy nih awal-awal emang berasa kita bisa nerima risk tapi lama-lama bisa buyar juga betul kenapa artinya apa risknya gak bisa terima gede-gede kamu gitu harus dibesah dibatesin turun ya ya hai Cak Silo Cak Silo ini saya lihat juga IG-nya dia aktif loh untuk sharing ya turun ya oke nah tapi kan saya ngajarin ini dari berbagai time frame jadi kamu lihat yang gedenya kenapa yang gede selalu lebih kuat sekarang kita turun lagi ke weekly nah weekly kayak gini menurut kamu kalau ngeliat kayak gini ini terakhir kan minggu ini kan ya saya yang saya ingat handy karena dia yang waktu itu datang ke gathering ibu prinses desember on offline jadi kalau ingat salam ini saya ingat dia nah saya bilang SMR itu gak boleh gak boleh dibawa 515 nih gitu lu ngeri-ngeri sedap kalau kalau saya pribadi mau ogah gitu ya gitu kalau belum punya posisi ogah kalau udah punya posisi ya mau bagaimana ya paling dijagain level stop lossnya gitu ya nah sekarang saya tanya tadi tadi matli kamu bilang turun ya teman-teman bilang turun sekarang kalau weekly kamu bilang potensinya turun apa naik kayak gini saya liatin nih candle nya gini menurut kamu naik apa turun menurut kamu ayo dong kamu yang jawab menurut kamu ini weekly sekarang weekly naik apa turun potensinya lebih besar naik atau turun weekly ya tadi kamu bilang tadi kita udah jawab matli sekarang weekly dandy bilang turun oke ya turun gitu nah oke ya ini udah jawab turun masih tetap turun iya oke sekarang saya pindah lagi ke daily menurut kamu ci serem kali ci angkanya kok angka fibonnya jauh ya masih di bawah iya turun ya gitu liat deh tuh liat 505 disini liat disini ini udah kayak kelas aja nih saya ngajar ini 505 adalah support kemarin di oktober lah ini udah di jebol kayak orang nih udah lagi superman mah kayak lagi terbang lagi arah kepalanya tuh turun ke bawah gitu turun iya jadi arahnya turun masih turunnya kemana nah disitulah si fibonacci bekerja ke 472 habis dari 472 nih kalau time frame yang gede sini 392 kira-kira begitu ya nah sekarang kita lihat nih time frame 1 hour nih 1 hour ya fibonacci bisa gak ci dipakai di time frame 1 hour oh tentu bisa nah nanti kita belajar hari ya hari rabu nih pakai fibonacci saya berharap teman-teman yang sudah daftar udah udah siapkan ya jangan 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 kosong banget pas ngikut kelas at least udah tau tuh fibonacinya ada dimana udah punya charting juga jadi nanti begitu kelas kamu udah mulai bisa nanya-nanya ci aku bener gak kalau udah punya kalau misalnya belum sama sekali gak apa-apa tapi at least udah punya charting kayak begini ya nah di time frame hourly pun arahnya turun turunnya 1 sekarang dia lagi lagi tertahan di fibonacci sini 480 ya besok kalau misalnya dia ada menguat dia menguji dulu mana 486 setelahnya mana disini 494 tapi potensi penurunan masih terbuka gak terbuka kemana 472 460 gitu jadi tangganya tuh dia lagi tangga turun belum ada apa ya bahasa tapi pengkolan belokan U-turn kayak gitu belum terbentuk itunya gitu jadi kalau ditanya gitu ya ci masuknya dimana kalau menurut kalau menurut lihat ya ini saya sekarang buka di weekly kalau menurut ukuran fibonacci setelah 486 support berikutnya di time frame yang besar adanya di 340 gitu nah tapi kan masing-masing dari kita kan beda ya time frame-nya mungkin ada yang weekly daily hourly mungkin nah ya udah tinggal disesuaikan aja masing-masing fibonacci udah saya bacain tadi gitu tapi kalau saya pribadi saya gak ambil dulu posisi disini dengan bentukan struktur seperti ini gitu ya oke saya jadi inget nih sekarang kita bahas satu ya kita bahas satu ini kayak tadi lagi ya teman-teman oke teman-teman ini saya gak mau ngomong gak mau ngomong emitennya apa menurut kamu ini saya buka monthly dulu ya monthly oke teman-teman kalau menurut kamu bentukannya yang kayak begini ini ini all time high-nya itu di kisaran 775 sekarang sekarang ada di ada di 63 kalau menurut kamu ini trendnya apa menurut kamu nih eh by the way saya tinggal punya waktu sebentar lagi sebelum dari IG-nya langsung mati ini terakhir menurut kamu jadi ini saya spill ya caranya kamu milih-milih saham untuk di trading atau di investasi oke oke beta ria sudah jawab turun oke turun ya ini monthly doni juga jawab turun sehat bersama oli turun sekarang saya pindah weekly oke lagi apa kalau weekly arahnya masih downtrend ya oke semua masih jawab downtrend teman-teman saya zoom ya karena ini kan rapet banget nih terakhir ya ini itu terakhir januari 2023 sekarang 2024 2024 saya zoom tapi kamu udah hafal ya ini ini begini nih apa ini kalau kita main di timpak itu saya sih gak berani ya kalau naik roller coaster yang apa turunannya kayak gini aduh gak berani saya gak berani saham juga ini ngeliatnya yang kayak gini aduh perih banget jantung pernah gak pernah teman-teman emangnya saya ngomong ngomong gak pakai perasaan oh pernah sekali merasakan kayak gini tau nyesnya tuh kayak apa gitu ya oke sekarang kita lihat begini jadi kamu udah lihat nih gambaran besarnya arahnya tuh lagi nyungsep ke bawah saat ini ada disini teman-teman ini area all time low nya itu ada di 50 area nyender nah ini saham ini nih saham yang ada notasi jadi dia bisa kena full call auction gitu ya jadi dia bisa ya di bawah 50 gitu gitu ya betul kayak prosotan water boom nah kan kalau melihat kayak begini berarti kamu paham gitu resikonya kan resikonya besar terus probabilitanya itu lebih besar sekarang saya tanya probabilitanya ini dengan posisi kayak gini probabilitanya itu lebih besar turun apa naik probabilita kan gak ada probabilitanya itu kan kemungkinan ya saya kan gak bisa bilang pasti nih amsyong gak bisa bilang itu kita bilang probabilita berdasarkan apa yang kita lihat ini menurut kamu menurut kamu ya Romy udah jawab probabilitanya lebih besar turun oke sekarang ya potensi 1 rupiah oke nah sekarang dia ini kan udah deket-deket area all time high sekarang dia 63 ya 63 oke all time high all time low maaf salah ngomong turun sampai 50 iya Roy turun sampai 50 kalau dia gak notasi khusus kalau dia notasi khusus dia bisa dibawah 50 bahkan di harga 1 gitu ya teman-teman jadi kamu udah bisa tunggu ke resikonya oh iya kalau gitu resiko saya bisa sampai ke sana oke ya sekarang saya gak nakutin saya kan harus harus imbang ya kalau turun-turun kemana naik-naik kemana gitu ya oke ini weekly saya pake alat bantu ya saya pake alat bantu itu pake trendline nih teman-teman udah keliatan ya trendline-nya ini saya harus ngebut ngejelasinnya karena tinggal 4 menit nanti mati langsung ya ini pake trendline saya tuh gak pas-pasin ini saya titik ambil saya ada disini gitu ya kenapa kalau dia mentok disini kalau ditanya sama analis teknikal ada apa sih ci aduh kalau kita analis teknikal ya kita mah bilangnya disini ada fibo sama ada garis udah gitu doang gitu ya sentimennya mungkin bisa kebetulan gitu ya pada hari itu ini kan weekly jadi si saham ini kalau misalnya dia menguat saya zoom lagi lebih gede jadi kamu bisa liat nih kejepit kalau dia naik kalau dia naik sampai kemana kalau dia turun sampai kemana kalau dia naik dia akan menguji yang pertama itu 63 dulu kemudian disini ada 68 baru disini nih ya kisarannya sekitar sampai 70 ya kalau dia naik jangka deket tapi kalau dia turun resikonya 153 terus 48 sampai kesini ya angka 1 gitu nah kamu tinggal ngukur trading bisa gak kamu terima resikonya ini rewardnya segini dulu kan kalau trading jangan pendek gitu nah misalnya ah gak ci gue mau investasi gitu oke kalau investasi kamu berarti napasnya harus panjang gitu ya dengan posisi yang kayak gini nih kayak tadi siapa yang bilang tadinya sih kuat tapi udah lama-lama gak kuat nah itu ya napas 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 artinya kita menahan posisi floating loss itu satu dengan yang lain itu beda-beda kekuatannya gitu ya napas kita retail sama napas bandar kan beda ya gitu ya jadi yaudah lu ukur napas lu sendiri aja gitu gak usah ukur napas orang lain kan kita gak tau kekuatan orang lain kita tau kekuatan mana kekuatan kita sih gitu ya jadi ini begini kita lihat sekarang hourly eh hourly daily tah saya tanya terakhirnya tinggal 2 menit lagi daily-nya kayak begini kalau daily kayak gini menurut kamu probabilitanya lebih besar yang mana menurut kamu coba dijawab ini daily ini daily ini mah udah kayak ngajar kelas ini mah saya jelasinnya semoga yang udah bisa nangkep udah ketangkep ya Romy tanya channel youtube jelinda udah gak aktif lagi iya minggu ini kamu pasti tau kenapa saya gak aktif lagi ntar saya sharing ya teman-teman ya minggu ini saya janji minggu ini saya akan posting ya saya akan open my life kenapa youtube-nya gak aktif terus ya gitu oke Donny turun ya Donny jawab turun probabilitas this is day ini daily oke turun yaudah sekarang tinggal teman-teman memutuskan teman-teman mau berani mau beli berarti resikonya udah tau seperti tadi rewardnya segitu ya oke teman-teman ini tinggal tinggal satu menit lagi jadi itu aja nanti kita sambung lagi di IG live selanjutnya dan teman-teman yang hari Rabu ikut kelas Fibonacci masih bisa join yang belum ikutan gitu ya belajar Fibonacci Fibonacci untuk pemula ya informasinya ada di instagram nanti kamu kamu tinggal klik disitu nih aduh gak ada ya ternyata nyelip ternyata ada nyelip disini ya teman-teman disini ya Fibonacci untuk newbie kelas ya oke itu aja ini udah jam 9 nanti IG live-nya takut langsung mati mendadak jadi kita ketemu lagi di IG live berikutnya teman-teman yang masih mau request chat bisa join di telegram grup dan channel Fiboprinses linknya ada di bio ya bye-bye semuanya sampai ketemu sehat-sehat selalu daaah selamat menikmati Terima kasih.